Halo co-friend, disini ada soal tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Maka sebelumnya kita perlu mengetahui pengelompokan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit itu terbagi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit kema. Yang pertama, larutan elektrolit kuat, yaitu larutan yang semua molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna oleh karena banyaknya ion-ion penghantar listrik yang terbentuk maka daya hantarnya juga kuat, yang termasuk senyawa elektrolit kuat, yaitu golongan basa kuat, asam kuat, dan garam yang mudah larut. Kemudian yang kedua, larutan elektrolit lemah, yaitu larutan yang tidak semua molekulnya terionisasi atau ionisasinya tidak sempurna, sehingga hanya sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Contoh, senyawa elektrolit lemah, yaitu golongan basa lemah, asam lemah, dan garam yang sukar larut. Selanjutnya, larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Larutan non-elektrolit terdiri atas sat-sat yang terlarut dalam air, namun tidak terurai menjadi ion atau tidak terionisasi. Contohnya dari golongan senyawa kovalen non-polar dan senyawa kovalen polar yang tidak dapat terdisosiasi, contohnya glukosa dan etanol. Nah, kita kembali ke soal. HCL cair tidak menghantarkan listrik, itu berarti HCL cair bersifat non-elektrolit. Nah, sedangkan larutan HCL menghantarkan arus listrik, yang berarti bersifat elektrolit. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa, Nah, perhatikan tabel berikut. Agar dapat menghantarkan listrik, cairan atau larutan harus mengandung ion-ion. Ion positif memiliki muatan listrik positif, sedangkan ion negatif memiliki muatan listrik negatif. Nah, karena ion-ion atau muatan inilah elektrolit dapat menghantarkan listrik. Melihat struktur lewis dari HCL, maka HCL termasuk senyawa kovalen polar, yang secara umum ditinjau dari atom pusatnya yang memiliki pasangan elektron bebas. Nah, pada HCL ini atom pusatnya adalah CL, memiliki pasangan elektron bebas. Nah, larutan HCL dapat terdisosiasi dalam air menjadi ion H+, dan ion CL-, maka berdasarkan fakta yang dipaparkan dan dari penjelasan dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa HCL dapat terionisasi dalam air atau dalam bentuk larutannya, sedangkan dalam lelehannya atau HCL cair, HCL yang termasuk senyawa kovalen polar bersifat non-elektrolit, atau tidak dapat menghantarkan listrik. Maka, berdasarkan penjelasan tersebut, HCL cair tidak menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan HCL dapat menghantarkan arus listrik. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa HCL cair tidak terionisasi, tetapi bila dilarutkan dalam air akan terionisasi, maka opsi yang benar adalah opsi C. Sampai jumpa di soal berikutnya.